Beda dengan Honje Pindang Gunung, Jus Honje menggunakan jenis Honje Hutan alias Honje Laka. Buah Honje Hutan yang dipakai harus yang sudah tua ya Femms. Kalau buah udah diperateli dari bonggolnya, jangan lupa dicuci bersih. Lapisan bulu halus yang menempel di kulit buah Honje Hutan lebih banyak dari Honje yang pink tadi. Cucinya harus sampai bersih ya Femms. Kalau sudah bersih, bisa kok kalau mau dicobain. Kasem banget ya Bu ya. Baru digigit sedikit, asemnya langsungnya legit. Femms, Jus Honje Hutan alias Honje Laka menjadi produk kreatif masyarakat setempat loh. Mereka memanfaatkan potensi alam berupa pohon Honje yang melimpah. Cara bikinnya sih cukup ditumbuk aja. Honje Laka atau Honje Hutan dianggap lebih cocok diolah menjadi minuman karena warna merah tuanya lebih menarik dibanding Honje yang berwarna merah pucat. Hasil tumbukan buah Honje Laka gak bakal halus banget Femms. Gak apa-apa kok, yang penting buah dan bijinya udah cukup hancur. Tuh, lihat Femms, warna merahnya jadi keluar. Cantik loh. Jus buah Honje harus direbus dua kali Femms. Rebusan pertama untuk mengeluarkan warna serta rasa alami dari buah Honje Hutan. Kalau sudah mendidih, saring deh Femms. Biji dan sisa tumbukan buah Honje gak boleh diolah lagi pada perebusan kedua Femms. Kali ini, Jus Honje direbus dengan gula pasir supaya rasanya lebih manis. Femms, kalau suka rasa asam yang dominan, gula yang digunakan sedikit aja. Kalau suka manis, silahkan beri gula sesuai selera. Tapi kalau suka rasa sayang yang berlebihan, aku siap kok bikin kamu nyaman. Mulai deh gombalnya. Rebus sampai mendidih ya Femms, supaya gula larut. Sip deh, udah mendidih tuh. Jangan lupa saring untuk memisahkan sisa kotoran atau biji Honje yang ikut terbawa Femms. Jus Honje lebih nikmat diminum saat dingin Femms. Warnanya juga cantik banget ya. Warna merah tuanya alami tanpa pewarna atau pemanis buatan. Soal rasa, gak usah ragu lagi deh. Aneka masakan hasil Santara sudah terkenal kelezatannya. Menu Honje pindang gunung dari pangan daran jadi salah satunya. Walaupun cuma tiga buah Honje yang dipakai, rasa asam kuah pindang gunungnya berasa banget Femms, segarnya. Buat pecinta kuliner pedas, pasti jatuh cinta sama menu yang satu ini. Ikan tongkol yang dipakai juga pas banget rasa dan tingkat kematangannya. Empuk dan gurih banget Femms, sedap deh pokoknya. Buat penutupnya, jus Honje Laka udah paling benar Femms. Rasanya asam banget, tapi segarnya gak ketulungan Femms. Buat yang belum tau nih, buah Honje juga kaya akan manfaat. Hasilnya mampu mencegah kolesterol, menjaga kesehatan jantung, dan menurunkan resiko kanker pada tubuh. Sehat, nikmat, berhasil. Mantap!